Ya, kami kembali di Ender Time News siang. Mungkin bagi Anda ada yang bertanya-tanya ya, dan juga mungkin dah lama juga gak melihat seorang pesinetron Dallas Pratama di layar kaca. Dan sekarang dia akan berbagi cerita kepada kita nih, tentang perjuangan dirinya yang tidak sadarkan diri selama lebih kurang 3 minggu. Yes, dan setelah informasi dari Dallas Pratama, juga ada Cici Panda yang menjaga kesehatan tubuhnya dengan melakukan diet hipnoterapi. Hmm, apalagi itu ya? Langsung aja kita lihat. Lama tak nampak, Dallas Pratama rupanya baru saja melalui masa-masa sulit karena penyakit darah tinggi yang dialaminya. Ya, bahkan sempat tak sadarkan diri selama 3 minggu akibat pecahnya salah satu pembuluh darah di otak, sehingga membuatnya harus dirawat di ruang ICU. Awal mulanya tuh karena kecapean, dia kecapean kerja, terus pola makan kayak, pola makan kan, kan pola waktu itu dia kebetulan lagi kejar setoran, lagi ada proyek yang memang lumayan bikin capek gitu kan, terus dia juga memang mungkin daya tahan tubuhnya juga lagi drop banget kan, terus ditambah dia suka banget nih makan-makanan yang mengicu darah tinggi, sekurang paham ya, pokoknya pada saat memang kejadian dia tumbang, tapi tumbangnya memang berawal kan dari pusing kan, jadi dia pusing-pusing-pusing, terus dikirain pusing biasa karena memang kadang-kadang dia suka ngeluh pusing, dan kadang-kadang kalau cuma minum obat pusing aja tuh dia sembuh ya, terus ternyata sebelum kejadian itu tuh dia memang lagi sering-seringnya makan makanan yang memicu, yang daerah tinggi itu, pusing-pusing-pusing, terus tiba-tiba dibawa ke dokter, pas dicek ternyata, oh ini nih, daerah tingginya udah parah banget nih, terus ada pembuluh darahnya pecah gitu, tapi nggak terlalu fatal karena memang cuma ada satu bagian aja yang gitu, yang pecahnya, jadi akhirnya dia mengalami perunan kesadaran, tapi tidak koma ya mas ya, koma enggak cuma perunan kesadaran aja, jadi kalau diajakin ngobrol sama kita memang masih bisa berinteraksi, cuma karena mungkin... Nacok. Meski kini kondisinya perlahan mulai kembali normal, namun rupanya hal tersebut masih belum dapat membuat suami Kadita Ayu ini bernafas lega. Pas ya bangun dari kondisi tidak sadarnya beberapa waktu lalu, ia masih harus mengkonsumsi obat-obatan, dan ingatannya belum sepenuhnya kembali. Kejadiannya itu tanggal 28 November, dia pulang tanggal 17 Desember. Udah-udah, jadi itu memang... Masih pelangga plongo. Masih pengaruh obat kan, jadi dia lebih cenderung diem, terus dia memperhatikan sekeliling, karena kan namanya juga orang udah lama banget tidur di rumah sakit gitu kan, dengan alat infus dan lain-lain, terus pada saat dia pulang pasti kan dia masih beradaptasi lagi kan, kayak peredaran darahnya juga pasti kan, kan tadi dia tidur, sekarang harus duduk berdiri, dia lebih kayak ngeliatin ini, ngeliatin, terus dia banyak nanya, ini apa ya, ini apa gitu. Tapi memang pas aku tanya ke dokter, dok ini kok jadi begini, katanya memang, oh nggak itu memang pengaruh obat, nanti kalau obat biusnya sudah lama pelan-pelan menghilang, dia bakal kembali normal lagi kok. Meski kini aktor 31 tahun itu sudah mulai dapat kembali menjalankan aktivitasnya seperti biasa, namun rupanya tidak semua hal dapat dilakukannya seorang diri. Beruntung ada sang istri yang selalu setia menemaninya hingga saat ini. Kalau aktivitas sih biasa aja kayak, tapi kalau olahraga jelas belum boleh, belum nge-gym belum boleh, terus ya paling di rumah ngecek, kan ada warung, ngecek warung, udah gitu aja sih palingan. Terus kalau bosen nonton, udah gitu aja. Santai-santai aja. Ya ingatan yang sebelum-sebelumnya, nggak 100 persen, belum 100 persen, mudah-mudahan cepat pulih. Kayak misalnya kalau mau jalan nih, keluar gitu, belum boleh sendiri. Karena bisa nih pergi, misalnya mau ke Blok M gitu, pulangnya belum tentu, jalurnya sama, takutnya nyasar. Jadi masih harus ditemenin kemanapun, kayak gitu. Iya, memang harus ditemenin kan, kata dokter, diajakin ngobrol aja gitu kan. Pemulihannya lebih keajakin ngobrol, terus yaudah melakukan hal-hal yang memang dirinya dia suka, kalau dia lupa, diingat-ingat lagi gitu. Sama ya itu, salah satunya dia, kalau masalah arah sih, dia masih suka bingung gitu kan. Jadi memang harus ditemenin terus aja. Pengalaman memang guru terbaik, hal itu juga yang kini dirasakan oleh Dallas dan sang istri. Belajar dari pengalaman, sang istri pun berharap, agar Dallas dapat mengubah pola makan, serta gaya hidupnya, agar tidak terulang kejadian serupa. Kerja lagi pulang pun, dia langsung harus bisa tidur gitu, nggak usah mandi dulu, terus tidur aja gitu. Karena alasannya kan, seger nih, soalnya abis mandi kena air seger nih, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, air dia kan itu sama mungkin, ya merokoknya dikurangin itu ya, penting juga. Udah berkurang, Jok. Iya sih memang, udah berkurang maksudnya lebih. Dari sebungkus sehari, jadi sebungkus tiga hari. Lebih ke sehari. Cuman abis makan doang rokoknya. Aku lebih berharap dia lebih, lebih ke pola makannya aja sih, pola makannya biar lebih sehat. Kita harus bersekiri ini kejadiannya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.